Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama bunda siapkan bihun, disini saya menggunakan bihun jagung, ini beratnya 100 gram ini saya beli yang kiloan, jadi bukan yang bungkusan ya, ini harga per kilonya 25 ribu bihun ini akan saya siram dengan air mendidih agar menjadi lebih lunak kemudian tambahkan juga sekitar setengah sendok teh minyak sayur ini agar nanti setelah kita tiriskan minyak gak langsung menggumpal nah jika sudah disiram dengan air mendidih seperti ini, ini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 1-2 menit atau sampai bihunnya benar-benar melar nah ini sudah 2 menit ya, bihunnya sudah melar, sudah lunak dan ini akan saya tiriskan kemudian ini saya gunting-gunting agar jadi lebih pendek nah seperti ini sudah cukup ya, ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian disiapkan juga 2 batang daun bawang, ini sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis-tipis nah seperti ini sudah cukup, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu siapkan juga 3 buah sosis, disini saya menggunakan sosis sapi, bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi, karena sosis sapi itu warnanya lebih merah ya, jadi kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik sosis ini saya beli di pasar harganya 800 rupiah, panjangnya 12 cm sosis ini saya potong kecil-kecil dan nanti akan saya campur ke dalam adonan jika sudah, ini sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu siapkan juga 1 buah loyang, disini saya menggunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm ini seluruh permukaannya saya oles dengan minyak sayur ini bawahnya saya alas dengan daun kemudian doles lagi dengan minyak sayur, jadi nanti akan benar-benar gak lengket ya setelah matang dan akan sangat mudah mengeluarkannya jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan wadah yang agak besar masukkan bihun yang tadi sudah kita rendam dengan air panas ini kita masukkannya langsung semua ya masukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil, ini juga sama, dimasukkannya semua sekaligus masukkan juga daun bawang yang sudah kita iris tipis kemudian tambahkan juga tepung sagu 70 gram tepung sagu ini bisa bunda ganti dengan tepung tapioca ya tapi saran saya gunakan aja tepung sagu yang curah karena kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah daripada harga tepung tapioca silahkan aja diselaikan ya harganya di daerah masing-masing cari yang harganya paling ekonomis dan tambahkan juga tepung terigu 150 gram ini saya menggunakan tepung terigu kiloan yang curah biasa aja kalau di tempat saya, harga tepung terigu sekarang sudah Rp10.000 per kilonya tambahkan juga lada bubuk 1.4 sendok teh kaldu bubuk 1 bungkus garam 1 sendok teh munjung kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata, kemudian ini kita tambahkan air sebanyak 300 ml ini air dingin biasa ya bunda, tidak hangat ataupun panas ini kita aduk rata lagi dan jika sudah rata, masukkan 1 butir telur ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 18 butir kemudian kita aduk lagi sampai rata dan karena untuk jualan, agar warnanya lebih menarik ini akan saya tambahkan pewarna makanan warna kuning tapi jika bunda untuk makan sendiri, untuk camilan keluarga ini pewarnanya silahkan skip aja ya nah jika pewarnanya sudah tercampur rata kemudian ini akan kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan ini kita masukkan aja sekaligus semuanya ya setelah dimasukkan semua ke dalam loyang, ini akan kita kukus ini sebelumnya panci kukusannya sudah saya didihkan airnya dan tutup pancinya kita berikan serbet agar nanti uap airnya tidak terlalu banyak menetes ke kue ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang jadi kuenya ini matang, bagian tengahnya ini sudah kokoh ya, tidak lembek lagi nah ini punya saya yang sudah matang, ini bisa langsung kita angkat setelah diangkat ini akan saya dinginkan terlebih dahulu ini saya pakai kipas angin biar lebih cepat dinginnya nah ini punya saya yang sudah dingin, ini akan langsung saya keluarkan aja dari loyang saya seset dulu pinggirnya, nah ini mengeluarkannya sangat-sangat mudah karena selain sudah diberi minyak sayur, ini bagian bawahnya sudah diberi alas daun sebenarnya walaupun tidak diberi alas daun, ini tidak akan terlalu lengket ya cuma lengket-lengket dikit aja, tapi ini biar lebih mantep dan sama sekali tidak lengket makanya ini saya beri alas daun seperti ini kemudian ini akan saya potong dua dan setengah bagiannya ini saya potong lagi seperti ini memanjang ya, dan jika dipotong seperti ini akan jadi 15 potong setengah loyangnya kemudian satu bagiannya ini saya potong lagi menjadi tujuh bagian jadi nanti kita akan mendapatkan kue dengan potongan kecil sebanyak 210 potong nah ini agar tampilannya lebih menarik ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate dan satu tusuk sate ini saya isi dengan 4 potong jadi dari 210 potong ini nanti akan menghasilkan sekitar 52 tusuk lebih ya untuk satu resep ini ini sate yang sudah jadi, kelihatannya panjang banget ya satenya dan pastinya sangat menarik terlihat ada sosis-sosisnya yang berwarna merah ini pasti anak-anak akan suka dan tertarik untuk membelinya oh ya, kalau di tempat saya, ini namanya sate binor atau sate bihun entor ini laris banget jika dijual di depan SD jika sudah dikukus seperti ini, ini bisa disetok ya bun ya jadi misalnya bunda untuk jualan besoknya atau 2 hari berikutnya ini tetap masih awet tinggal bunda masukkan aja ke dalam kukas bawah untuk dijual keesokan harinya atau 2 hari berikutnya nah ini yang sudah saya tusuk satenya ini akan langsung saya goreng aja oh ya, untuk menggorengnya sebelumnya ini kita siapkan telur ya bunda untuk pencelupnya ini telurnya dikocok lepas terlebih dahulu dan bunda boleh menambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk biar lebih gurih pada telurnya kemudian ini kita goreng sampai telurnya matang karena kan sebenarnya ini kuenya udah matang ya udah dikukus kita hanya tinggal mematangkan telurnya aja nah ini memang minyaknya jadi agak berbusa karena ini kan kita menggorengnya menggunakan telur ya gak apa-apa, ini kita goreng sampai matang jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan nah ini yang udah matang ini menarik banget wanginya juga harum wangi sosis yang bercampur dengan telur hmm, ini terlihat sangat lezat jika ada anak-anak yang membeli bunda bisa memasukkannya ke dalam wadah plastik 1x4 seperti ini kemudian agar lebih lezat bisa ditambahkan sedikit saus sambal yang sudah diencerkan ini saus sambal biasa ya bunda yang botolan yang sudah saya encerkan dengan beberapa sendok air matang nah jadinya seperti ini menarik banget ya bunda soal rasa, jangan diragukan lagi ini enak banget ini teksturnya kenyal, lembut rasanya gurih banget enak sosisnya berasa bercampur dengan gurihnya telur hmm, ini emang bener-bener enak jika makan satu bunda pasti kurang ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh iya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.740 menghasilkan 52 tusuk jadi modal satuannya sekitar Rp369 ini belum termasuk sausnya ya bunda ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribuan aja tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh